Aksi penolakan terhadap etnis rohinya terus terjadi di Kabupaten Pidi, Aceh. Keucik di Kecamatan Bate dan Muara III bersama Panglima Laut Pidi, Hasan Basri telah berdelegasi dengan PJ Bupati Pidi, Insinyur Wahyudi Adisiswanto MSI, di Pendopo Bupati beberapa hari lalu. Kedatangan aparatur gampong itu, guna membahas masalah rohinya yang telah menodai Pidi sebagai kota santri. Masyarakat telah berbondong-bondong datang ke Pendopo Bupati Pidi, guna menyampaikan terhadap keberadaan rohinya. Warga menolak menampung rohinya, kata PJ Bupati Pidi, Insinyur Wahyudi Adisiswanto MSI, kepada serambinius.com, Selasa, 19 Desember 2023. Ia menyebutkan, warga yang datang ke Pendopo adalah Keucik, Panglima Laut, Toko Pemuda. Masyarakat tetap intens melaporkan terhadap perkembangan rohinya yang ditampung di Lawaung dan Kecamatan Bate. Dikatakan, sebenarnya keberadaan rohinya secara terbuka telah disampaikannya melalui siaran televisi, agar rohinya direlokasi ke tempat lain. Sehingga setelah seminggu tidak ada kepastian terhadap pengungsi rohinya, maka pemkap akan serahkan rohinya kepada masyarakat. Warga akan menggugat UNHCR, lantaran belum memindahkan rohinya, jelasnya. Selama ini, masyarakat aktif berkomunikasi terhadap rohinya. Menurutnya, sebenarnya warga telah menyampaikan menolak menampung rohinya. Masyarakat meminta rohinya harus dipindahkan dari Pidi. Sebab, keberadaan rohinya sangat merugikan warga. Perilaku rohinya cenderung mencuri kelapa dan melepaskan ternak yang di kandang. Rohhinya akan berbahaya lagi jika lama tinggal di Pidi, di samping rohinya membuang air besar, bab, sembarangan ditambak warga. Kata Wahyudi, hasil komunikasi dengan pemerintah pusat, yang kini berusaha mencari lahan untuk merelokasi rohinya. Dalam mencari lahan untuk rohinya, butuh bantuan pemerintah Provinsi Aceh untuk lahan yang sesuai. Ternyata ada lahan di dua kabupaten sebagai relokasi. Namun, tidak serta-merta bisa diterima, karena lokasi penampungan sementara berupa hutan yang tidak boleh langsung ditempati. Seharusnya, UNHCR harus tanggung jawab terhadap pengelola pengungsi untuk dipindah. Dengan demikian Kabupaten Pidi masih menunggu kepastian relokasi, pungkasnya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!